Terbaru beredar kabar dan informasi bahwasannya pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bung Selatan tahun ini berpeluang akan diikuti oleh 4 bakal pasangan calon Kalau kita lihat hari ini ya, kemungkinan besar koalisi 7 partai politik ini udah setengah bubar dan sepertinya tidak mungkin atau kecil kemungkinan terjadi 2 pasangan calon atau head to head di Pilkada Kabupaten Bung Selatan Lagi beberapa pengamat menyatakan bahwasannya Pilkada Bung Selatan ini tidak bisa terelakkan, bakal ada gugatan mulai dari Bawaslu, Petun, MA hingga Mahkamah Konstitusi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa, kawan-kawan, sahabat youtube dimana pun berada semakin mendekati masa pendaftaran pasangan calon Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bung Selatan yang secara resmi akan dibuka pada tanggal 27 hingga 29 Agustus 2024 peta perpolitikan di bumi sekundang setungguan semakin bergerak dinamis terbaru beredar kabar dan informasi bahwasannya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bung Selatan tahun ini berpeluang akan diikuti oleh 4 bakal pasangan calon hal ini tentunya mematahkan rumor, isu, dan rencana besar yang digagas oleh 7 partai politik untuk membangun koalisi besar di Pilkada Kabupaten Bung Selatan beredar kabar pula bahwasannya rencana koalisi besar 7 partai politik terancam bubar karena pada saat ini rencana koalisi tersebut semakin buyar dan semakin goyah hal tersebut terlihat dari hingga saat ini belum ada kesepakatan, belum ada deklarasi terkait dengan bakal pasangan calon yang akan diusung oleh 7 partai politik tersebut untuk menantang calon petahana Gusnan Mulyadi yang dikabarkan akan berpasangan dengan I.I. Sumirat Mersyah nah ini ada informasi terbaru ya kabar terbaru bahwasannya berdasarkan kabar-kabar informasi yang berkembang pemilihan kepala daerah di Kabupaten Bung Selatan ini berpeluang akan diikuti oleh 4 pasangan calon yang pertama yakni bakal pasangan calon Gusnan Mulyadi dan I.I. Sumirat Mersyah Gusnan Mulyadi merupakan Bupati Bung Selatan saat ini sementara I.I. Sumirat Mersyah merupakan seorang birokrat yang merupakan adik dari Rohidin Mersyah Gubernur Bengkulu aktif saat ini dikabarkan bahwasannya pasangan Gusnan Mulyadi dan I.I. Sumirat Mersyah ini akan diusung oleh 3 partai politik yakni Partai Golkar Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera kalau kita lihat ya kemungkinan 3 partai ini mengusung Gusnan I.I. sudah sudah ada sedikit titik terangnya yang mana Gusnan merupakan Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Bung Selatan sementara I.I. Sumirat Mersyah merupakan adik dari Gubernur Bengkulu yang merupakan juga Ketua DPD 1 Golkar Provinsi Bengkulu sementara Partai Keadilan Sejahtera sebagaimana kita lihat di postingan akun resmi dari Gusnan Gundul memosting bahwasannya ada komunikasi politik pertemuan antara Gusnan Mulyadi dan Ketua DPW PKS Provinsi Bengkulu kemarin-kemarin jika memang nanti terjadi pasangan Gusnan I.I. yang diusung oleh 3 partai politik ini sehingga total kursi ini sudah cukup ya Golkar, Nasdem, dan PKS dengan total 8 kursi di DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan kemudian yang terbaru ini kedua dikabarkan bahwasannya Yefri Sudianto dan Rifai Tajuddin ini berpeluang berpasangan di Perikada Kabupaten Bengkulu Selatan Yefri Sudianto merupakan mantan mantan Ketua DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang saat ini juga masih menjabat aktif sebagai anggota DPRD Provinsi Bengkulu Dapil Bengkulu Selatan Kaur dari PDI Perjuangan Ketua Rifai dikabarkan berpeluang akan diusung oleh 2 partai politik yaitu Partai Amanat Nasional PAN dengan total 2 kursi dan Partai Gerindra dengan 3 kursi sehingga dengan total 5 kursi dukungan sudah memenuhi syarat minimal untuk mengusung bakal pasangan calon kepala daerah di Pilbub Kabupaten Bengkulu Selatan merapatnya Rifai Tajuddin kepada Teman Nasional ini akhir-akhir ini ya kemarin-kemarin ini bisa kita lihat dari kemesraan pertemuan dan komunikasi politik yang dilakukan oleh Rifai Tajuddin dengan Ketua DPW Pan Provinsi Bengkulu Helmi Hasan itu di beberapa media sosial itu sudah kita lihat adanya pertemuan terbaru antara Rifai Tajuddin dan Helmi Hasan Ketua DPW Pan Provinsi Bengkulu selanjutnya peluang pasangan ketiga yakni Reskan Effendi dan Faizal Mardianto Reskan Effendi atau yang akan disapa Pak Bowo ini dan Faizal Mardianto yang aktif yang saat ini aktif sebagai anggota DPRD Provinsi Bengkulu dari Partai Demokrat Pak Bowo sendiri merupakan mantan Bupatika Bupatimu Selatan dikabarkan ya dikabarkan akan diusung oleh tiga partai politik yakni Partai Hanura dengan dua kursi Partai P3 dua kursi dan Partai Demokrat tiga kursi artinya ada tujuh kursi sehingga memenuhi persyaratan minimal ya untuk mengusung bakal pasangan calon nah Pak Bowo sendiri beberapa waktunya lalu ya kita lihat di beberapa media di berbagai media sosial juga sudah mengantongi rekomendasi dari Partai Hanura Provinsi Bengkulu dan juga di berbagai mersos pribadi ya kita lihat kedekatan dan kemesraan antara Pak Bowo dan Faizal Mardianto di berbagai media sosial ya artinya memang tidak ada salahnya ketika berbagai pihak memprediksi bahwasannya Reskan Effendi atau Pak Bowo ini bakal berpasangan dengan Faizal Mardianto di Pilkada Bunga Selatan ini dan terakhir ini ada poros terakhir ya poros terakhir tinggal tersisa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDI Perjuangan dan Partai Perindo PDI Perjuangan ini memang kalau informasi yang kita gali dari berbagai sumber belum begitu mengerucut ya walaupun ketiga calon juga belum pasti tadi ya tiga balon tapi belum pasti tapi yang masih sangat dinamis ini merupakan poros PDI Perjuangan dan Partai Perindo dengan total pas-pasangan 5 kursi PDI Perindo kalau berkoalisi ini cukup 5 kursi PDI P3 kursi Perindo 2 kursi memenuhi syarat minimal untuk mengusung pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Ada informasi bahwasannya PDIP Perindo ini akan mengusung Ketua DPCnya sebagai kandidat calon Bupati juga dikabarkan belum ada siapa yang bakal menampingnya tapi di prediksi ada juga beberapa pihak yang mengait-ngaitkan bahwasannya Barli Halim bakal berpasangan dengan mantan calon Bupati Muselatan Perundi 2020 yakni Dewi Sartika atau Rika Yohan Barli Rika digadang-gadang dikabarkan akan diusung oleh PDIP dan Partai Perindo hal ini sah-sah saja munculnya pengamat yang mengatakan seperti itu bahwasannya karena Barli ini merupakan Ketua DPRD Ketua DPC Ketua DPRD Kabupaten Selatan dan juga Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bung Selatan sehingga sah-sah saja dan memungkinkan beliau ini bakal diusung oleh PDI Perjuangan sementara untuk Perindo Dewi Sartika atau Rika Yohan ini berpeluang diusung oleh Partai Perindo artinya kalau kita lihat dari historinya Dewi Sartika pada Pilkada 2020 lalu ini memang diusung oleh Partai Perindo artinya memang ada kerekatan antara Rika Yohan dengan DPP Partai Perindo sehingga berbagai pihak ada yang memprediksi bahwasannya PDIP dan Perindo bakal berkoalisi di perkara Kabupaten Bung Selatan dengan mengusung pasangan Barli Halim Rika Yohan namun hal ini masih sangat dinamis pendaftaran masih berlangsung 1 bulan kurang ya 1 bulan 27 sampai 29 Agustus mendatang dan berdasarkan informasi terkini sampai detik ini belum ada di publikasi kandidat yang sudah mengantungi artinya belum ada kandidat yang mengantungi rekomendasi resmi atau B1 KWK dari DPP Partai Politik Pengusung sehingga hal tersebut masih sangat dinamis dan masih berpeluang untuk berubah itu namanya prediksi prediksi bisa saja benar adanya bisa saja keliru tapi kalau kita lihat hari ini kemungkinan besar koalisi tujuh partai politik ini sudah setengah bubar kalau menurut saya sudah setengah bubar dan sepertinya tidak mungkin atau kecil kemungkinan terjadi dua pasangan calon atau head to head di Pilkada Kabupaten Musa dan mengingat sudah terbentuknya poros-poros koalisi polos Nasda PKS dan Golkar yang dikabarkan akan mengusung Gusnan Mulyadi I.I. Sumirat Mersa poros Jeffrey Sudianto Rifani Tajuddin yang akan diusung Lepan dan Gerindra dan Pak Bowo Faizal Mardianto yang mempunyai kedekatan dengan Partai Hanura P3 dan Demokrat sementara Barli Halim Rika Johan diisukan akan berpasangan dengan mengantongi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Perindo untuk pastinya nanti bakal kita lihat pada saat momen pendaftaran nanti tapi ya meskipun nanti sudah mendaftar belum positif juga ditetapkan sebagai calon karena ada tahapan-tahapan verifikasi faktual yang akan dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum dan instansi-instansi terkait lainnya sehingga meskipun nanti apalagi beberapa pengamat menyatakan bahwasannya Pilkada Bung Selatan ini tidak bisa terelakkan bakal ada gugatan mulai dari Bawaslu Petun MA hingga Mahkamah Konstitusi terkait dengan ini nantilah terlepas nanti ada gugatan menggugatan kalau kita lihat saat ini Pilkada Kabupaten Bung Selatan berpeluang sekali lagi ya perlu diingat berpeluang belum final ya berpeluang diikuti oleh empat pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Bung Selatan demikianlah pembahasan kita pada hari ini saya hari bilahi fisa bilhak fastabi kolherat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh salam bahagia tanpa syarat